Intro Salam jumpa Bapak Ibu dan Saudara-saudara Hari ini kita memasuki tanggal 20 di bulan Juli Sudah hampir habis lagi ya, pertengahan Juli sudah lewat Lalu apakah yang akan terjadi hari-hari ke depan? Kita semua belum tahu Walaupun demikian, kita akan tetap berpegang teguh pada janji firman Tuhan Dan hidup seturut dengan kehendaknya Oleh karena itu mari kita bersama membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Nahum Wah jarang sekali nih Nahum fasal 1 ayat 1 sampai 13 Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak kesulitan Untuk membuka kitab yang jarang dibuka ini ya Kitab Nahum fasal 1 ayat 1 sampai dengan 13 Mari kita akan bersama-sama berdoa Tuhan Yesus kami berterima kasih karena engkau selalu hidup di dalam kami Kasihmu, kuasamu, penyertaanmu itulah yang menghibur dan menguatkan kami Hidupan kami kami rasakan belum baik Bahkan mungkin di antara kami ada yang lebih susah lagi Karena harus menghadapi ekonomi yang semakin berat Tetapi jangan biarkan teladan kasihmu hilang dari kami Oleh karena itu berfirmanlah Supaya sekalipun hidup kami berat Teladan Kristus tetap melekat dalam diri kami Dan kerajaanmu tetap dinyatakan Berfirmanlah ya Tuhan Melalui firman inilah kami boleh menjalani kehidupan hari ini dan hari esok Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Kitab Nahum Ucapan ilahi tentang Niniwe Kitab Penglihatan Nahum Orang Elkosh Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah Ia berjalan dalam puting beliung dan badai Dan awan adalah debu kakinya Ia menghardik laut dan mengeringkannya Dan segala sungai Dan segala sungai dijadikannya kering Basan dan kembang Menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu Gunung-gunung gemetar terhadap dia Dan bukit-bukit mencair Bumi menjadi sunyi sepi dihadapannya Dunia serta seluruh penduduknya Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murganya yang bernyala-nyala Kehangatan amarahnya tercura seperti api Dan gunung-gunung batu menjadi roboh dihadapannya Tuhan itu baik Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya Dan menyebrangkan mereka pada waktu banjir Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali Sebab mereka pun akan lenyap Seperti duri yang berjalin-jalin Dimakan habis Seperti cerami kering Bukankah daripadamu Muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan? Orang yang memberi nasihat Dursila Beginilah firman Tuhan Sekalipun mereka utuh Dan begitu banyak jumlahnya Tetapi mereka akan hilang terbabat Dan mati binasa Sekalipun aku telah merendahkan engkau Tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau Dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau Bapak ibu dan saudara-saudara Kita membaca dalam kitab Nahum ini Tentang pribadi Allah Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada umatnya melalui Nahum Dikatakan dia adalah Allah yang cemburu Allah yang suka kecewa Allah yang marah kepada umatnya ketika mereka berkhianat Tadi kita baca bersama dalam ayat yang pertama Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah Tuhan itu pembalas kepada para lawannya Dan pendendam kepada para musuhnya Nah kemudian dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah Ia berjalan dalam puting beliung dan badai Dan awan adalah debu kakinya Nah dua ayat ini atau tiga ayat ini mengungkapkan keberadaan Allah Jadi Allah itu sangat marah, cemburu, pembalas kepada musuhnya Yaitu kuasa dosa Tetapi bagi orang yang bertobat Maka Allah dengan penuh cinta kasih Akan terus memberikan pengampunan Dan pengampunan yang Allah berikan adalah pengampunan yang mendidik Jadi bukan sekedar diberi pengampunan, diberi lagi, diberi lagi, tidak Allah ingin mendidik umatnya untuk mengalami pertobatan yang sungguh Dan disitulah kita bisa melihat kasih Allah yang hidup Melalui tidak pernah mati kasih Allah Pengampunan, pengampunan, dan pengampunan Orang Israel ini selalu berbuat dosa Tapi Allah selalu mengampuni ketika mereka mengalami pertobatan Satu angkatan melakukan yang baik Angkatan berikutnya mereka lari dari Tuhan Ya Tuhan kemudian memberikan hukuman Tapi kemudian ketika angkatan berikutnya mengalami pertobatan Tuhan juga memberikan pengampunan dan kasihnya Nah itulah tanda kasih yang hidup Kasih yang hidup itu selalu hidup Memberi dan memberi membawa keutuhan Membawa persatuan, membawa kedamaian, membawa perubahan dan kebaikan Nah bapak ibu dan saudara-saudara Seorang ibu mendapat hadiah ulang tahun dari anaknya Anak ini anak remaja yang sering kali bertengkar dengan dirinya Itu banyak terjadi ya Anak remaja itu dikatakan susah diajak ngomong Maunya sendiri dan seterusnya Banyak orang tua yang berkeluh kesah Sama dengan ibu ini Dia berkata saya selalu ribut dengan anakku yang satu ini Nah pada hari ulang tahun dirinya Dia menerima sebuah kue yang dikirim oleh anaknya Dari satu toko kue Dan kemudian ketika dia membuka dus kue itu Ibu itu mulai terharu Mulai meneteskan air mata Ternyata anakku ya baik juga ya Perhatian juga sama aku Pas ulang tahun dia kirim kue Dia terharu, dia berterima kasih pada Tuhan Tapi kemudian dia melihat dalam kue itu ada Sebuah amplop Kemudian dia ambil amplop itu Dengan berpikir ini pasti ucapan selamat dari anaknya Memang betul Dia buka dan ada ucapan selamat Tapi ternyata dibalik itu ada sebuah surat yang cukup panjang Dan ibu itu mulai membaca surat dari anaknya Intinya mengungkapkan bahwa anak itu minta maaf kepada ibunya Karena dia selalu membantah Selalu mengajak tengkar Selalu mengajak rame Tetapi anak itu mengatakan walaupun demikian Ibu itu tetap menyatakan cinta kasih Malam rame berantem nih ibu sama anak Terus anaknya suruh tidur Hei besok pagi-pagi mau sekolah sudah ada sarapan Sudah ada bekel Sudah ada seragam yang wangi Sudah ada persiapan lain yang dibutuhkan sang anak Walaupun mungkin anaknya masih jengkel makan sambil cemberut Tetapi anak itu menyadari Kasih ibu itu luar biasa Dia tidak pernah membenci anaknya Tetapi mendidik anaknya untuk menjadi sadar Bahwa mungkin ada hal-hal yang kurang pas Yang dialami Dipikirkan dan dijalani oleh anaknya ini Kemudian surat itu dibaca dan isinya Itu tadi intinya minta maaf Dan anak itu mengatakan Saya akan belajar Mempunyai kasih sebesar ibu mengasihi saya Sebesar Tuhan mengasihi umatnya Karena di dalam Tuhanlah ada kasih yang hidup Dan ibu adalah seorang anak Tuhan yang taat dan baik Dan oleh karena itu aku merasakan kasih Tuhan yang hidup Hidup dalam diri ibu Itulah yang menghidupkan saya Untuk tidak bisa marah, kecewa sangat dalam Lalu lari dari rumah Karena sekalipun kita sering bertengkar Aku selalu ingat kasih ibu Bapak ibu dan saudara-saudara cerita nyata Menggambarkan seorang ibu mengasihi anaknya Apalagi Allah Bapak yang sumber cinta kasih Sumber kehidupan Maka cinta kasih itu tidak pernah mati Dalam diri Allah Bapak kita Oleh karena itulah dia mengaruniakan putranya Yesus Supaya wujud kehidupan kasih menjadi sangat nyata Ketika Yesus menyatakan diri sebagai Mesias Dan mengampuni dosa-dosa manusia di hadapan Allah Bapak Nah ayat selanjutnya kita bisa membaca Di dalam ayatnya yang ketujuh Tuhan itu baik Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap Ini mengungkapkan betapa besar cinta kasih Allah di dalam Yesus Dia rela mengorbankan putranya Supaya dosa yang tidak terampuni bisa terampuni Dan di dalam ayat inilah kita bisa melihat bahwa Allah yang mengasihi manusia dikatakan tidak pendendam Ya karena setelah umatnya menyatakan pertobatan Maka dikatakan Allah itu kemudian menuntun kembali umatnya Untuk bisa menyeberang pada waktu banjir Menuntun ketika umatnya harus mendaki Menuntun ketika umatnya harus menuruni lembah yang curam Menuntun ketika harus berjalan di padang burun Penundungan binatang buas dimanapun Allah bersedia untuk menuntun umatnya dengan penuh cinta kasih Asalkan dikatakan umatnya tadi tetap setia dan percaya kepada tuntunannya Nah dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita bisa belajar Kasih yang hidup akan menghidupkan diri kita Kita tidak boleh mati dalam semangat Sudah ada banyak orang yang berkeluh kesah Karena ekonomi yang semakin susah seperti ini Sementara COVID ini belum bisa pergi Bahkan mungkin masih cukup lama dia pergi Ada berita-berita yang mengatakan Oh tidak akan pergi itu COVID Akan tetap ada sampai kapanpun Karena yang satu sembuh yang satu ketularan Yang satu ketularan, yang satu ketularan menularkan kepada yang lain Wah terus saja begitu katanya ya Nah inilah kehidupan yang harus kita jalani Jadi jangan berharap kemudian kita tidak lagi berhadapan dengan virus yang namanya COVID ini Walaupun tetap ada dan kita akan mengalami kesusahan Tetapi Tuhan menuntun kita dengan kasihnya yang besar Supaya kita bisa melewati padang burun yang gersang tadi Supaya kita bisa melewati naik ke puncak yang berat tadi Atau turun ke lembah yang berat tadi Tuhan itu menuntun Kenapa? Karena Tuhan itu hidup di dalam kasih Dia membuka pikiran-pikiran orang yang gelap Yang tidak tahu jalan Dia membangkitkan semangat Supaya orang yang letih lesu Yang patah hati, patah semangat Tidak terpuruk di dalam patah semangat atau patah hatinya tadi Tapi mulai dibangkitkan Nah oleh karena itu marilah kita melawan Atau mengalahkan ketakutan Musuh yang terbesar dosa Dosa itu adalah ketika kita tidak percaya pada pertolongan Tuhan Tuntunan Tuhan Itu dosa, kita kembali lagi pada dosa Oh Tuhan akan sangat kecewa dan sangat marah Dia akan menentang Dia akan berupaya dengan sangat keras Supaya umatnya tidak kembali dalam dosa ketidakpercayaan Bangkitkan semangat saudara Apa yang harus diperbuat memang kita tidak tahu Serah-serah Kemarin saya melihat di salah satu stasiun TV Hal yang sangat menarik Seorang ibu harus menghadapi ekonomi yang berat seperti ini Apa yang bisa dia perbuat ketika suaminya tidak lagi bekerja Lalu dia melihat ada banyak orang sekarang buat masker Dia bilang, ah kalau buat masker pasti kalah dah Yang jualan dengan harga murah itu sudah banyak sekali Lalu saya mau buat apa Dia akhirnya berpikir, berpikir dan berpikir Bahwa sekarang ini kan banyak ibu-ibu yang kembali di rumah tangga masak Lalu saya mau buat dari kain perca ini Bagaimana kain perca ini bukan cuma bisa dibuat masker Tapi berguna untuk di dapur Nah dia buat serbet Dia buat apa itu serbet Bukan serbet kotor-kotor itu saja ya Tapi juga serbet untuk makan Bagaimana anak-anak itu bisa ditatakin Pakai kain-kain perca yang lucu, yang manis Dia gambarin dengan gambar-gambar lucu Dan ternyata itu menghasilkan uang yang cukup Hasil yang bagus Ya ibu-ibu bilang, oh ini benar Ini sekarang dibutuhkan Dulu aku gak ngerti cempal Aku gak ngerti lap Eh sekarang aku butuh Bagaimanapun aku butuhkan Aku sekarang banyak di dapur Dan ibu ini menyediakan Menyediakan dengan harga yang tidak mahal Tetapi menarik Bagaimana anak-anak kecil itu Bisa duduk makan di meja makan dengan rapi Dia sediakan juga tatakan makannya Ya kalau beli di toko katanya sekarang mahal Padahal uang susah Nah ketika ibu ini membuat dengan harga yang terjangkau Sudah pasti ini menjadi laris Itulah cara Tuhan membuka akal budi Dia lihat persaingan masker sudah cukup banyak Lalu apa ya Tuhan? Nah Tuhan buka jalan semangatnya Untuk bisa mencari dana Mencari kehidupan Membuat dia akhirnya bisa bertahan dalam hidup ini Oleh karena itu Mari kita merasakan Memang Tuhan sangat membenci dosa Oleh karena itu jangan kita terjebak lagi dalam dosa Jangan kita terjebak lagi dalam ketidakpercayaan Percayalah Tuhan itu maha pengasih Maha baik Dia akan tetap menuntun saudara Melewati badai yang sedang kita alami Biarlah badai akan berlalu Dan kita akan tetap menerima kasih setia Tuhan Selamat percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan memberkati firman Amin Mari kembali kita akan berdoa Sungguh kami terhiburkan Karena kami sadar sekarang ini Kami banyak mengalami kegelapan Keraguan atas cinta kasihmu Terhadap manusia Dunia dan gerejamu Ketika kami banyak mengalami Kesusahan Sepertinya engkau diam Tetapi ternyata engkau tidak pernah diam Sebab engkau hidup Kasihmu menghidupkan kami Bangkitkan semangat kami Mampukan kami melawan dosa Hidup di dalam damai sejahtera dengan engkau Dan kami akan tetap hidup Anak kasihmu selalu hidup Inilah kerinduan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih telah menonton!